selanjutnya asisten pelatih sebagai informasi tambahan bahwa dua pelatih ini adalah pelatih yang sengaja datang oleh versi kagos 1973 dari asal negara belarusia ini lah, kami akan perkenalkan selanjutnya seluruh pemain atau penggawa versi kagos 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 kita mulai dari penjaga kawang, nomor punggung 33 Dwi Dwi Kuswanto Dwi Kuswanto, pemain itu sudah tidak senang kita kali ini akan menjadi bagian dari versi kagos 1973 kemudian berikutnya posisi penjaga kawang nomor punggung 26, Sahul Tisna Padil Sahul Tisna Padil, pemilik nomor punggung 26 kalian kali ini berada pada posisi penjaga kawang dan selanjutnya kami akan perkenalkan penjaga kawang pensi kagos 1973 yang merupakan rekrutanannya nomor punggung 1 Raffi Murdiyato Raffi Murdiyato ya, kita lihat kali ini kembali Raffi Murdiyato salah satu pemain muda yang menjadi bagian dari pensi kagos 1973 selanjutnya kami akan perkenalkan di posisi geladang kali ini pemilik nomor punggung 8 Bidini, 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 Viananen ya, kita lihat kali ini kembali kepada salah satu rekrutan asing terakhir dari pensi kawang 19, Bidini, Bidini, Viananen kali ini kita masuk ke nomor punggung 8 selanjutnya, pemain belakang kami akan perkenalkan nomor punggung 16 Artyom Vibosan ya, Artyom pemilik nomor punggung 16 salah satu rekrutan anggar saya cari kembali kepada salah satu pemain belakang yang akan menjadi yang garanti di belakang dari pensi kagos 19, Bidini, Bidini, Bidini berikutnya, pemilik nomor punggung 9 Alek Alek Dos Santos Bonchapel satu lama yang tentunya sudah dinasih lagi di tengah-tengah saya membeli yang diberikan ini kembali salah satu rekrutan asing Alek Dos Santos Bonchapel nomor punggung 9 di posisi pemain depan selanjutnya kita lagi kembali skaten nomor punggung 7 yang sudah menjadi bagian perjalanan persikabung di musim selanjutnya di musim sebelumnya Ciro 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 Alves Alves El Capitano sebagai pemain belakang kami kembali ke nomor punggung 10 Guntur Triaji selanjutnya kami perkenalkan salah seorang pemain belakang yang musim lalu juga menjadi pemain belakang pemain belakang berposisi sebagai pemain belakang Didik Woyu Wijayansir pemain nomor punggung 13 kita lihat kali ini berposisi pemain belakang kali ini tengah memasuki lapangan untuk diperkenalkan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini selanjutnya nomor punggung 5 pemain belakang sudah menjadi ikon dari Persikabung 973 dan merupakan bagian dari punggung 5 nomor punggung 5 Andi Setio Setio Nugroho Andi Setio Nugroho pemain belakang salah satu pemain muda yang akan kita kali kembali yang tanya nomor punggung 12 Riva Marasa Besi berposisi sebagai pemain belakang selanjutnya kami akan perkenalkan pemain belakang nomor punggung 68 musim lalu juga menjadi bagian dari istirahat Persikabung atau Persikabung 973 pemilik nomor punggung 68 Roni Roni Sungang Arianto ya Roni Sungang Arianto pemain stylus yang berposisi sebagai belakang tengah kali ini kembali namanya akan jadi bagian dari penjalanan Persikabung di musim kompetisi 2020-2021 selanjutnya kami perkenalkan nomor punggung 17 salah satu rekrutan terakhir Ahmad Ahmad Nurfiandi Ahmad Nurfiandi berposisi sebagai pemain belakang pemilik nomor punggung 17 yang kali ini akan menjadi bagian dari filter Sikabung 1973 dan selanjutnya kami akan perkenalkan pemain yang berposisi sebagai belakang tengah nomor punggung 22 Munadi Munadi kita lihat kali ini kembali yang tanya Munahadi kalau salah pemain senior dari Krensikabung 73 pemilik nomor punggung 22 berposisi sebagai pemain gelanda selanjutnya nomor punggung 11 kita lihat kali ini kembali berposisi sebagai gelanda Sikabung Reski Reski Iwan iya Reski Iwan pemain nomor punggung 11 yang musim lalu juga nomor punggung Krensikabung 973 dan selanjutnya pemain berikutnya yang akan diperkenalkan adalah berposisi sebagai pemain belakang nomor punggung 28 Aditya Putra Dewa Aditya Putra Dewa kami kembali rekrutan banyak dari versi kabung 973 dan selanjutnya kami akan perkenalkan berposisi sebagai pemain belakang nomor punggung 95 Kelvin Rofi ya inilah nomor punggung 95 Kelvin Rofi yang berposisi sebagai pemain belakang dan selanjutnya berposisi sebagai pemain gelanda nomor punggung 91 Arto Bonai Arthur Bonai ya Arthur Bonai milik nomor punggung 91 berposisi sebagai pemain gelanda dan selanjutnya dan selanjutnya kami akan perkenalkan nomor punggung 44 berposisi sebagai pemain belakang Ahmad Cintadi ya Ahmad Cintadi pemilik nomor punggung 44 dan selanjutnya kami akan perkenalkan pemilik nomor punggung 99 berposisi sebagai gelanda dan merupakan satu rekrutan terakhir dari versi kabung 1973 Pedra Pedra Adibayau ya Pedra Adibayau Adibayau ini memasuki latangan sebagai salam penghormatan kepada semua yang hadir pada keselatan malam hari Pedra di bayau berposisi sebagai gelanda nomor punggung 99 selanjutnya berposisi sebagai pemain depan nomor punggung nomor punggung 21 Silvio Eskobar Benitez Silvio Eskobar Benitez pemain nomor punggung 21 berposisi sebagai pemain depan selanjutnya kami akan diperkenalkan nomor punggung 77 berposisi gelanda Gustur Sahyo Putro Gustur Sahyo Putro berposisi sebagai pemain gelanda dengan nomor punggung 77 dan selanjutnya berposisi sebagai pemain gelanda nomor punggung 23 Wawan Febrianto Wawan Febrianto nomor punggung 23 yang harus dilalu menjadi bagian dari Chris Ikabu 97 dan selanjutnya nomor punggung 14 berposisi sebagai gelanda Wisby Hatue dan pemain nomor punggung dua berikutnya adalah berposisi sebagai pemain belakang Dapak dan berikutnya nomor punggung 3 berposisi sebagai pemain belakang Abdul Lestaluhu ya inilah pemain yang terakhir kita panggil nomor punggung 3 Muhammad Abdul Lestaluhu 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 areli Terima kasih.